Halo guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan dan pada hari ini, hari Senin, kita balik lagi di segmen Senin, sekilas Kesehatan Info Oh iya guys, bagi kalian yang baru nemuin channel ini, kenalin ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi khususnya seputar kesehatan dan sebenarnya juga banyak informasi-informasi lain juga yang akan aku bagikan di channel ini yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian, akan menambah kewasaan kalian juga gitu guys jadi apabila kalian tertarik nih, kalian bisa langsung subscribe channel ini dan tekan tombol mencoba metrikasinya agar kalian tau terus nih, agar kalian gercep gitu nontonnya pada saat video baru di upload di channel ini gitu guys dan untuk konten pada video kali ini, untuk informasi yang akan aku bagikan pada video kali ini itu merupakan informasi yang sangat berguna bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan kalian nih tapi kalian malas nih untuk diet gitu ya nah informasi ini sangat-sangat berguna bagi kalian yang memang ingin menurunkan berat badan tapi malas diet gitu guys dan sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa, kita sausin dulu intro berikut ini oh iya, siapa sih yang gak mau memiliki badan yang ideal gitu ya karena memang banyak banget produk-produk pelangsing gitu ya yang bertebaran di luar sana gitu dan itu membuktikan bahwasannya memang banyak orang-orang yang ingin memiliki badan yang ideal gitu dan gak sedikit juga sih, orang-orang yang malas akan mengikuti proses-proses yang cukup menguras tenaga gitu ya seperti misalnya olahraga, ataupun diet ekstra gitu jadi memang banyak orang-orang yang memilih jalan pintas gitu ya yaitu dengan minum obat-obatan pelangsing gitu yang sebenarnya banyak obat-obatan pelangsing justru akan membahayakan organ-organ yang ada di dalam tubuh kalian guys dan ada gak sih cara alami untuk menurunkan berat badan tapi tanpa diet gitu jawabannya, ya ada dong bagaimana caranya menurunkan berat badan tapi tanpa diet gitu tanpa obat pelangsing, tanpa olahraga gitu tapi dengan cara alami gitu yang pasti lebih safety, lebih healthy gitu ya yaitu caranya itu mudah banget sebenarnya, simple tapi kebanyakan orang sulit ngelakuinnya gitu yaitu jangan menggadang kalian harus tidur sebelum jam 11 malam guys dan ini ada penelitiannya loh pernyataan ini pernah disampaikan oleh seorang peneliti dari Jawbone yaitu oleh Dr. Christine Ashbacher beliau menyebutkan bahwa seseorang yang selalu tidur teratur sebelum jam 11 malam ya maksudnya itu bisa menurunkan berat badannya hingga 3 kilo loh itu tanpa diet ya dan selain menyehatkan juga bisa berdampak positif bagi tubuh dan juga kesehatan kulit kalian gitu guys karena aku yakin lah kalian tahu kalau bahwasannya begadang itu gak ada manfaatnya sama sekali gitu guys pasti akan berdampak buruk apabila kalian begadang terhadap tubuh kita gitu pasti yang gak ada itu dampaknya itu negatif terhadap tubuh kita apabila kalian begadang dan selain itu tidur sebelum jam 11 malam itu juga bisa membuat kalian itu terhindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kalian gitu guys seperti misalnya sering ngemil bermain ponsel yang terlalu lama hingga minum kafein yang sebenarnya itu bisa mengganggu metabolisme dari tubuh kalian guys dan sedikit saran dari aku aja sih ya meskipun kalian rutin misalnya tidur sebelum jam 11 malam gitu ya dan kalaupun berat badan kalian itu turun bahkan hingga 3 kilo tapi bukan berarti kalian juga bisa makan seenaknya gitu ya ya memang kalian gak perlu diet tapi jangan makan melebihi apa yang kalian dapetin juga gitu ya maksudku nih apabila kalian udah berhasil turun nih misalnya 3 kilo gitu ya lalu jangan sampai juga kalian makan lebih dari 3 kilo gitu itu sama aja kayak apa yang kalian udah capai 3 kilo itu itu sama aja kembali ke 0 lagi gitu apabila kalian tidak perhatiin apa yang kalian makan gitu bahkan mungkin bisa nambah mungkin ya berat badan kalian beberapa kilo apabila kalian tidak bisa mengontrol apa yang kalian makan gitu guys jadi menurutku akan lebih bagus ya akan lebih efektif apabila kalian mencoba semua tata cara yang memang aman bagi tubuh kalian gitu tanpa bahan-bahan kimia tanpa obat-obatan yang ada di luar sana gitu seperti misalnya kalian harus tetap tidur sebelum jam 11 malam rutin terus gitu kalian lakuin gitu supaya metabolisme tubuh kalian juga bagus gitu ya tapi harus disertai dengan diet kalori juga karena akan mengoptimalkan pengurangan berat badan yang udah kalian capai serta kalian harus lakukan juga nih olahraga yang rutin juga karena memang dari olahraga ini selain bisa membantu kalian menurunkan berat badan juga juga bisa mengencangkan kulit-kulit kalian yang kendor gitu akibat kehilangan lemak-lemak kulit yang udah kalian capai sebelumnya gitu guys jadi meskipun berat badan kalian menurun gitu ya tebal lemak di bawah kulit kalian itu sudah banyak yang terbakar tapi tetap dengan olahraga kulit kalian tetap mencang gitu guys ya itu sedikit tips dari aku aja sih itu 3 cara alami yang memang tidak menggunakan obat-obatan ataupun bahan-bahan kimia yang lainnya gitu guys oke guys sekian dulu video kali ini aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian terutama bagi kalian-kalian yang sedang melakukan program diet gitu ya semoga video kali ini itu bisa sangat membantu kalian gitu kalian bisa komen di bawah seputar video kali ini kalian juga bisa komen di bawah apabila kalian punya ide-ide buat video ke depan dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka cuekin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tau terus kemana video terbaru di upload ya minggu ya follow aku juga di instagram dan ada cerita kalian karena aku juga cukup sering share beberapa informasi disana juga oke sekian dan terima kasih see you in the next video bye bye Sub indo by broth3rmax